Halo semuanya, jadi seperti kalian tau di youtube gua ini itu kan sering banget ngomongin paranormal experience berawal dari gua ceritain pengalaman gua pribadi di rumah terus tiba-tiba jadi banyak yang nonton, jadinya gua sering ngundang bintang tamu juga ke youtube channel gua ini dan ternyata di luar sana juga banyak juga temen-temen yang punya konten-konten horror nah di episode paranormal experience kali ini gua ngundang temen-temen dari scary things ya mereka punya podcast di noise dan mereka juga sering cerita horror tapi bedanya itu kalian nerima itu ya cerita horror dari dari listeners apa namanya kalau itu pendengar gitu ya ya dari paranois kalian kurasi dan akhirnya diceritain nah karena di paranormal experience kayak ini spesial kita kan kolaborasi sama mereka kita akan dengarkan pengalaman mereka juga ada ga sih mereka punya paranormal experience yang berkaitan dengan bikin podcastnya ini sambil dengerin beberapa cerita soal scary things ini ada apa yang bisa di share nih nah gua kenalin dulu ya satu-satu disini ada Fadhil Camuy halo bang nama lu ya bener-bener ya tapi nempel kan jadi namanya kan nempel sih iya malem gua ngigo kayaknya camuy jangan camuy jangan pasti gitu oke camuy ini adalah music director dari mustang radio bener oke dan lu salah satu penggawa dari scary things iya oke lalu disebelahnya ada nadila ramadhani iya betul nadila ini adalah karyawan swasta ih tega banget nih yang nulis prompter yang bener dong lo ha? masa dia kayak wah music director kan dia music director mustang juga karyawan swasta bener ga? bener ga? bener tapi lu nulis nama dia nih di prompternya karyawan swasta juga oke siapa nih yang salah nih 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 jadi sebenernya kamu apa di industri apa nih aku di digital agency digital agency iya oke gitu kan minima kayak apa itu AE nya kah atau apanya project officer itu keren keren gil lu mereduksi itu semua menjadi karyawan swasta loh ayo ayo ada syahabi sakri dia seorang PNS hahaha sahabi sakri panggilannya sahabi ya ini dia aktor juga founder creative house xd collective dan ternyata kita pernah satu frame bareng pernah tapi lu lupa jujur aja bang karena muka lu tuh beda banget alah bisa aja lu bener kita pernah main iklan lu cari aman ya? lu cari aman ya? engga emang lupa emang lupa ya ga apa-apa jadi itu ya kenalannya ya mereka bertiga ini adalah para pemilik dari podcast horror yang namanya scary things itu ada di noise noise sendiri itu platform konten audio lokal terbesar di Indonesia yoi nah backgroundnya dulu nih gimana ceritanya bisa ada ee tiga orang karyawan swasta ini hahaha hahaha jadi katanya aku PNS oh engga bukan ya aku bercanda tiga orang karyawan swasta ini kok jadi bisa punya ini apa platform horror ya gimana ceritanya scary things ini terbentuknya itu gimana oke kalo dari gue pribadi ya iya gue emang sebenernya kan belum pernah nge-podcast ya bang ya cuman ada salah satu yang ternyata dulu senior gue SMP namanya Abe oke dia punya ide untuk bikin what if ada sebuah podcast horror yang kita tuh packagingnya tuh nongkrong aja jadi kayak kesannya pendengar kita tuh kayak jadi nongkrong bareng kita oh untuk dengerin cerita horornya betul jadi kayak mungkin banyak podcast horror itu bentukannya kayak ngomongnya rada-rada kayak siaran gitu kalo kita lebih dibawa casual dan santai jadi kayak nongkrong bareng aja gitu itu dari produser gue dan salah satunya gue diajak terus bareng ini si Abe ini ya berarti ya si Abe ini produser gue Abe ngajak lu dulu nih betul yuk kita bikin terus abis itu barulah gue ketemu Camuy coba dilanjutin Camuy silahkan oke kamu Camuy ini jadi juga gue udah ajak Abe bang betulan gue udah ajak Abe buat bikin si podcast scary things ini iya nah terus Abe tuh bilang kalo misalnya ga enak mu kalo misalnya cuma ada dua cowok iya tambah satu cewek lagi kali ya iya nah gue ajak lah satu cewek temen gue iya gue enak bertiga oke nah tapi bukan Adila pertama bukan Adila bukannya jadi personel baru bang sebenernya oh gitu gitu ada ini ada bursa transfernya juga betul dunia podcast ini kayak gue selama gue si Habi sama temen gue ini anak scary things juga dulunya namanya Syafa itu sekitar 6 bulanan lah 6 bulanan bertiga tuh bertiga nih ini udah jalan nih podcast nih udah dari pertama kali episode sampai 6 bulan itu kedepan juga bertiga bareng sama Syafa ini nah setelah sekian lama ada satu dan lain hal cabut lah dia cabut tuh Syafa tuh Syafa cabut pas banget kebetulan juga lagi puasa oke nah kita juga mikir lagi puasa kayaknya setan juga dikurung nih kalo kita naikin episode horor-horor kan juga gak kepake kan iya selagi hiatus juga kita juga nyari orang oh gitu jadi momen puasa itu dipake untuk nyari penggantinya iya soalnya kalo gue kalo puasa gue beribadah sih alhamdulillah sih bang gue juga beribadah sih bang ngebantuin Nadila dapet pejegi kan ya oh iya bener 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 termasuk ibadah sih itu ya bener terus udah nyari lah selama 30 hari itu selama 30 hari itu selama 30 hari lebih lah sampai 40 harian dapet satu orang yang ternyata produser gue juga suka nih namanya Nadila iya ditanya lah sama temen gue kan si Abe ini kenapa Nadila ternyata almarhum bokapnya Nadila ini punya six sense oh gitu iya jadi kayak lumbung-lumbung cerita Nadila tuh bisa banyak diambil dari almarhum bokapnya oh nah soalnya pada akhirnya itu jadi kayak eh catchy juga nih cewek gitu kan diundang diajak ngobrol masuklah dia ke scary things itu ngajak ngobrolnya gimana gimana cara lu mengaudisi orang baru buat cerita horror ini sebenernya konsepnya ada beberapa kandidat yang buat gigantin si cewek ini ya bang nah gue minta sama si Abe ngebantuin buat kirimin VN lo lagi cerita horror oh pake voice note gitu iya beberapa orang udah kirim ternyata kurang serak akhirnya ada satu orang jadi yang serak lah oke dengan background juga ternyata dia bisa punya banyak cerita tentang horror dari almarhum bokapnya kan oke nah itu jadi kayak intinya hal kuat lah kenapa dia bisa diterima gitu masuklah Nadila kayak sekitar udah sebulanan dua bulan ya ya dua bulanan lah masuk scary things nih oh ini baru dua bulan? baru bang baru probation masih probation tapi Nadila cerita apa pas disuruh ngirimin voice note gitu cerita tentang waktu aku masih kecil waktu di rumah yang ku ngaku itu emang agak horror itu dikirimin ya dikirimin tapi kayaknya kurang serem kan serem biasanya kayak bayar hutang lu kita tau alam beda konsep beda konsep beda konsep tapi kamu cerita itu soal soal apa namanya di rumah eang terus mereka denger ceritanya kayaknya oke nih gitu akhirnya bertiga jalan bareng nah sebelum kita ke cerita apa yang ada di scary things ini gue tuh penasaran sebenernya lebih ke ada gak sih kejadian horror sewaktu lagi bikin podcast horror gitu karena kalo kami disini kami tuh banyak banget ngalamin gitu oke jadi kayak kita pernah oh gak ada fadil ya kita pernah lagi lagi podcast eh lagi lagi shooting gini lagi shooting youtube terus tiba-tiba lampu di ruangan itu mati tapi cuman disitu doang matinya oh ruangan yang lain gak ruangan yang lain gak itu kita ngundang salah satu sutradara horor lah kita lagi cerita-cerita tiba-tiba tek lampu mati dan videonya kita masih simpen juga gitu jadi ketika lagi cerita gak tau di akhir ditanyain apa enggak ya terus dia mati terus pernah waktu itu ini ngundang kisah tanah jawa nih si om hau ini emang emang rada-rada sih emang ini orang gue lagi eh gue cerita dulu ya apa namanya kita lagi shooting terus tiba-tiba kepala gue ngerasa berat oke itu pertama kalinya tuh gue lagi shooting cerita horor gini kepala kerasa berat terus si om hau bilang oh iya soalnya itu ada kuntilanak merah baru timbul ngegantung gitu masuk ruangan itu pertama kalinya gue pertama kalinya shooting ngerasain kayak gitu abis itu ilang gak berasa lagi tiba-tiba si videographer gue si Fadil badannya miring gitu dipindahin ke Fadil jadi bisa dipindahin itu terus kan gue kayak ngalamin wah ini banget ya chaos juga nih shooting hari ini istri gue lagi hamil anak pertama gue kan gue pengen cerita ke istri gue bilang kayak kamu harus lihat ini orang kisah tanah jawa ada orang namanya om hau gue pertama kali shooting bisa sehorror ini tanggil lah gue Anissa dari lantai atas gitu kan dia turun kita kan shooting di basement tuh ketemu sama om haunya salaman sama si om hau terus pas lagi salaman si om hau bilang gini jadi yang di rumah ini itu ada kuntilanak merah dia bilang dan setiap malem dia tuh suka ngelus perut mbak Anissa bukan karena dia suka sama anaknya tapi dia mau pas lahir dia ikut lahir bareng oh shit ngerasain lahir lagi oh jadi ditarik ditarik gitu wow ih gue cerita ini aja jerawatan gue eh merinding eh merinding janda dikit di tempat ini bang? di tempat ini bang? enggak enggak ini kan di kantor gue itu di rumah dan masih ada lanjutan ya begitu selesai dia ngomong pas dia salaman tiba-tiba ini yang nyaksain banyak nih lampu di belakang Anissa tuh ada lampu kan itu kan di basement tuh di luar tiba-tiba pas dia ngomong kayak gitu dia pengen lahir balik eh lahir lagi lampu di belakang Anissa itu kedap-kedip lari satu ruangan oh shit lari itu ada ada tim gue segala macem lari itu kejadian tiga tahun lalu kan sampai sekarang banyak yang masih lari hahaha berhenti dong capek capek iya kan tapi tapi itu lah itu yang ngebuat gue tuh jadi percaya bahwa ini Anissa juga yang suka marahin gue tuh dia bilang kayak kamu jangan sering-sering syuting-syuting horror gitu iya entah bisa ngundang betul-betul nah itu pengalaman gue tuh pengalaman gue dan sebenernya itu salah satu keputusan kenapa kita akhirnya kalau syuting yang horror-horror tuh di luar rumah oh biar gak ngundang ke rumah gitu lah ya iya 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 kalian ada pengalaman gak? ada scary things ada banget ada banget jadi sebenernya udah beberapa kali sih Bang selama kita kita udah 39 ya oh udah 40-an 41 ya 41 ya kita udah 41 episode Alhamdulillah gak tiap hari untuk digangguin ya dalam tanah kutip cuman pernah memang beberapa kali kita mendapat gangguan dari makhluk-makhluk ataupun itu permisi BTW permisi gitu biasanya kita permisi dulu takutnya dia apa-apain gitu Bang oh iya iya karena tapi kalau dia apa-apain kan ada konten iya bener juga sih bener juga silahkan silahkan pari semua iya boleh bonggung lagi syuting nih kalau bisa kelihatan biar rame kita pernah jadi awal-awal banget kita tapping di episode 2 episode 2 ya yang itu yang tumbler yang tumbler yang tumbler jadi kayak kita kan kalau tapping di studio noise yang di jeruk-purut kan itu kayak ruangannya ya setengahnya soalnya oh iya gue pernah lewat sih pernah yang gede banget tulisan di depan itu gak ada sih tulisan di depan ya berarti gue gak pernah lewat iya itu bohong kita tuh kalau tapping kan lesehan gitu di bawah nah camuy tuh duduk di satu sisi terus kayak jarak sekitar berapa ya ya 10 cm lah sama camuy tuh kayak ada ada rak gitu loh rak yang isinya kayak pajangan foto terus kayak tumbler merchandise segala macem tapi camuy gak nyentuh raknya ya terus kayak tiba-tiba camuy lagi cerita itu ada tumbler jatuh aja tumbler jatuh ya tapi jatuhnya gak kayak plek tapi cedar gitu itu posisi lo lagi ngapain gue lagi ngomong bang lagi ngomong lagi rekaman atau cerita lagi tapping pas lagi jatah cerita gue gitu pertama kali gue ngomong tumbler satu tuh jatuh sendiri tapi belum kenceng banget tuh tiba-tiba kayak rak gitu dari rak jatuh ke bawah tapi itu dalam posisi itu tumbler gak dalam gak di pinggir gak apa gitu emang terbang aja gitu emang terbang tiba-tiba dan gue posisinya juga bener-bener jauh dari si rak ini gitu loh ada CCTV gak disitu? ada tapi di bawah bukan di iya kalo di studionya gak ada itu baru yang pertama terus pernah juga ini sebenernya ada di instagram sih jadi pernah di upload juga sama si abe si produser kita dan ini btw di hari yang sama bih di hari yang sama ya jadi ini masuknya ke dari yang tumbler jatuh ini kayak gue ada disitu iya itu ada ada suara yang masuk ke podcast kita jadi masuk ke output output recordingnya iya serem banget ya itu gue lupa persis gimana pokoknya ada deh di instagramnya producer-producer noise itu ada mungkin nanti ditampilin sama tim kali ya di menit 2252 ada suara nafas cowok berat gitu waktu camin ngomong salah satu mahasiswi ini berpencar kan sama dua temen ini kalo gue gedein sound wave-nya muncul tuh nih breath-nya disini kita gak pernah ngalamin sejelas itu sih paling-paling cuma kayak kayak gitu doang hmm hmm cuman kadang sih kita pernah hehehe 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 jadi ini baru banget minggu lalu ya yang terakhir terakhir tapping terakhir tapping jadi tuh apa namanya kalo misalnya kita tapping itu memang penyakit gue dan Adila tuh suka ada suara dari kita yang kayak gitu apa tuh kayak suara jigong kita hehehe hehehe ganggu bang hehehe itu ganggu banget kan mulai sekarang gue mendengar lain pokoknya pikiran gue nah jadi karena ada ganggu kayak gitu biasanya kita minum dulu nah kita tuh biasanya kalo tapping nih mic-nya gak kayak gini mic-nya tuh kayak ada headphone terus ada mic-nya disini iya jadi kayak deket gitu kan hmm nah karena bunyi kayak gitu jadi yaudah Nadila minum dulu hmm dari yang ada suara gitu hehehe terus Nadila angkat mic-nya dong iya soalnya gak kedengeran dong betul cuman pas dia lagi ngangkat dan dia lagi minum suara itu masih ada jadi kayak jadi jigongnya hidup hahaha bukan itu ya ininya ya kesimpulannya bukan itu ya setan jigong setan jigong kayaknya sih bener gue pikir udah gini gini sendiri jigongnya hahaha kayaknya dia meletup-meletup gitu ya hahaha nah kayaknya Nadila eh Nadila jangan minum isep aja hahaha gimana ngesep emang oke nyeruput dong gitu ya iya 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 tapi kok bisa maksudnya kan berarti suara itu tertinggal di di mikrofonnya iya jadi yang maksudnya kayak ya itu bukan Nadila yang bersuara tapi suara itu tetep muncul walaupun bukan Nadila yang ngomong gitu loh hmm dan itu kayak posisinya jam 10-an malem kalo gak salah kita tapping dan emang biasanya makin kesini sih kita makin gak malem-malem ya cuman sekalinya makin malem kayaknya muncul tuh suara-suara kayak gitu oke berarti itu kejadian yang pertama itu secara fisik ada gangguannya hmm kedua itu tertinggal di rekaman ya betul dengan suara-suara tadi hmm kadang-kadang kan orang mencari penjelasan logisnya tuh suka suka banyak ya tapi kan karena kita yang ngalamin kan kita juga tau kan situasi di saat itu emang gak memungkinkan secara fisik itu ada suara kan bener kayak bunyi-bunyian itu juga datang dari mana ya sama kayak yang gue sama si Om Hao itu kita juga gimana cara menjelaskan bahwa tiba-tiba ada Anissa dateng terus dia salaman terus lampu kedap-kedip sendiri gitu seolah dia memberikan sebuah kode kan itu yang itu yang kita bingung banget gitu nah tapi itu tadi pengalaman horror yang berkaitan sama podcastnya tadi ada dari Camuy ada dari Sabi juga dari dari kamu ada gak Nadila? karena aku anak baru jadi baru yang itu aja sih oke makasih Nadila hadirannya hari ini ketauan masih baru ya bang? baru banget sih ya tapi cerita-cerita yang tadi gue ceritain itu apa ya mungkin dalam tanda kutip tervalidasi ya bang karena jadi sebelum kita kita tuh scary things 2021 ya pokoknya tahun ini setahun lah nah sebelum kita tuh udah ada satu podcaster yang ngomongin horror juga namanya Teh Vidi Teh Vidi oke nah dia tuh emang indigo nah kita tuh pernah kayak gue lupa kapan kita pernah noise live kita lagi live terus Teh Vidi join nah dari situ kita ngobrol lah tervalidasi tuh disitu memang sebelum kita tapping kan berarti di tahun 2021 atau 2020 itu Teh Vidi pernah juga tapping di noise kan dan karena dia indigo juga dia bilang kayak emang kalo di studio noise itu ada penunggunya oh dia ngomongnya gitu dia ngomong dan itu kalo Teh Vidi bilang sih sebenernya bentuknya tuh cewek nah si cewek ini kalo misalnya podcaster cowok yang muncul dia mukanya bagus tapi kalo misalnya podcaster cewek yang lagi ngomong dia tuh nunjukin wujudnya jelek katanya gitu oh gak mau effort ya mungkin kalo cowok iya makeup kalo cowok kan mungkin eh gue cantik di gitu iya gitu mungkin gitu ya dan itu baru di kalo di studio katanya satu terus kalo di kita kan di noise ada kayak ruang tamu lobby gitu kan disitu katanya kayak ada kayak kakeh sama ada anak-anak kecil gitu tapi tapi ada sejarahnya kan kadang-kadang kalo kayak gitu nih kalo kalo semua formula cerita hantu ya kalo kalo di gua kan dilatih secara penulisan dan belajar dari dari banyak buku ya salah satu salah satunya ada teorinya Black Snyder yang ngomongin namanya monster in the house jadi biasanya kalo cerita horror fiksi ya ini kita ngomong fiksi ya itu dia punya sebuah monster terus ada rumah dan yang elemen yang paling penting itu ada dosa jadi monster house dan scene gitu monster itu bisa hantu kuntilanak ganderuwo house itu bisa rumah bisa satu pulau bisa apa dan scene itu dosa yang menyebabkan hantu itu ada nah kadang-kadang kalo misalnya gue dapet tamu ya di youtube gue terus dia cerita cerita dan komplit itu tuh jadi sebuah cerita horror yang yang asik banget gitu apalagi karena kisah nyata kan kalo kan biasanya orang datang cerita pengalaman pribadi dan kisah nyata yang mereka punya gitu jadi itu yang ngebuat ceritanya tuh kayak ih menarik banget gitu karena secara elemen tuh komplit semua gitu jadi TVD waktu dia cerita soal si hantu itu dia cerita gak ada sejarah apa gitu misalnya apa di kantor itu dulunya oh ada apa gitu ya enggak ya tapi ya enggak sih enggak sejauh itu enggak sejauh itu tapi kita jadi tau akhirnya yang suka gangguin kita sosoknya kayak gimana nih gitu akhirnya jadi tau bang bentukannya kayak gitu oke tapi gak pernah ketemu lagi sampe sekarang ketemu kalo dalam artian fisik ya kayak tadi kita bilang ya kalo kita pribadi Alhamdulillah gak ada yang indigo jadi belum ada yang bisa ngeliat jadi kayak kalo bisa ditunjukin sih gue Alhamdulillah belum pernah ya karena gue sendiri juga takut kalo bisa ditunjukin iya 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 untungnya enggak gitu untungnya enggak tapi kalo lu dikasih liat lu bakal berani enggak tau gue lebih ke mau gak mau sih bang udah ditunjukin kan yaudah liat aja tapi kan si siapa papamu ya berarti ya yang bisa kamu ada sempet ngalamin ngeliat juga gak? enggak semasa papa masih ada enggak aku enggak sama sekali sama sekali tapi dia sering ceritain ke kamu sering oke oke nah tapi dari salah satu cerita di scary things nih yang paling viral itu yang ada di tiktok namanya cerita hantu yanti bisa diceritain gak nih buat orang yang mungkin belum denger atau belum tau soal hantu yanti siapa yang mau cerita nih? kebetulan hantu yanti pas cerita jatah gue bang oke oh emang di jatah-jatah gitu ya emang jatah-jatah gitu konsepnya tuh kita satu malam 3 cerita kan nah jadi di satu episode itu emang pasti gue cerita abis itu cerita berikutnya Nadila cerita berikutnya Syabi oke gitu emang di jatah ya? emang di jatah kayak minyak goreng kayak pen sorry enggak lanjut ya dia baru mau ngomong dan dia saat itu berbahaya bener kan kan gak mungkin podcastnya ditopin kan bener oke gimana? dan hantu yanti itu gue dapet cerita dari cewek gue oh gitu oke gitu hantu yanti bukan cewek gue ya? tapi dapet ceritanya dari dia iya nah kebetulan waktu itu cewek gue itu lagi pergi dari mana gue lupa turun di stasiun Kera Condong Kera Condong itu di Bandung oke gitu nah dia berangkat dari mana? gue lupa lagi dari mana bang waktu itu belum jadian juga kebetulan jadi gue gak tau gak peduli lah ya iya bener pokoknya dia pergi dari mana turun di stasiun Kera Condong aja iya nah dia pesen taksi online diambil tuh di pick up tuh sama abangnya terus abangnya bilang kayak aduh mbak gitu gue lupa intinya ngomong gitu intinya ngomong kayak aduh mbak gitu dari mana gitu dari sini mas gitu oh kok turun di stasiun Kera Condong gitu ya soalnya deket dari rumah saya kata dia gitu nah si bapaknya bilang saya jemput mbak di stasiun Kera Condong jadi saya keinget sesuatu deh gitu kenapa? ditanya sama cewek gue kan ternyata waktu itu pernah di abang-abang si abang taksinya ini tuh udah narik sekitar 20 tahunan deh intinya nah ada di satu malem pas abangnya itu lagi nyari penumpang dapet tuh jam 11 malem bang dapet di rumah deket stasiun Kera Condong detailnya dimana gue lupa tapi pokoknya deket stasiun Kera Condong aja nah pas dicari di titik penjemputannya ternyata dia ngeliat kalo misalnya titik penjemputannya itu adalah rumah kosong ditanyalah sama abangnya nih kayak mbak saya udah nyampe mbak dimana gitu tapi gak disautin ternyata si bapak ini bapak taksinya kita bilangnya Pak Iman lah sebutnya bang ya si Pak Iman ini ngeliat kalo misalnya ternyata di belakang dia ada kayak anak-anak muda lagi ngeronda gitu disamperin lah sama si Pak Iman ini kayak Pak gitu titik ini alamat ini dimana ya gitu itu bener pak di tempat bapak tadi gitu oh emang rumah kosong ya gitu loh bapak emang dapetnya dimana gitu ya disitu ya berarti disitu pak kata si anak-anak muda ini nah gak lama kemudian pas Pak Iman ini madep ke rumah itu lagi ke titik itu lagi dia ngeliat ada cewek ada cewek lah lagi berdiri nah kalo misalnya ada cewek berdiri ya pasti cuma dia doang dong yang mesen kan bang yang mesen logikanya gitu ya logikanya gitu nyamperin lah si Pak Iman ini Pak Iman nyampe bilang lah ke cewek ini tapi Pak Iman lagi di dalam mobil tetep ya buka kacanya bilang lah se kayak ayo mbak masuk mbak gitu masuklah si cewek ini duduk di belakang kayak layaknya abang-abang supir pada umumnya pasti basa-basi dong ngapain mbak mau kemana gitu nah pasti ditanya sama Pak Iman si mbak ini bilang mau ke tempat jual emas gitu loh tempat jual emas kan udah tutup malem-malem kata si bapak ini ya Pak Iman kayak udah gak apa-apa ikutin titiknya aja gitu nah kebetulan titik dari stasiun kira condong ke tempat emas ini itu jauh banget bang oke kayak itu Bandung itu Bandung Kabupaten gitu lah nah dan kebetulan juga Pak Iman belum pernah jalan ke arah sana udah lah jalan gak lama kemudian setiap Pak Iman ngeliat ke spion ini si cewek ini tuh madep bawah sambil nunduk aja diem gitu rambutnya juga ngutupin mukanya jadi Pak Iman juga ngajak ngobrol gak enak gitu loh bang kayak kok diem aja gitu pas ditanya juga mau kemana jawabnya cuma kayak gitu doang kan gak gitu lama sekitar 15-20 menitan tiba-tiba Pak Iman tuh nyium bau busuk di mobilnya iya nah pas Pak Iman sambil nyetir nih fokus dia tuh kayak nyari bau busuknya dari mana gitu kan pas dia coba madep ke belakang ternyata bau busuknya tuh berasal dari belakang joknya dia iya nah gak lama kemudian dia tetep maksa tuh tetep nyetir tetep maksa karena udah gak kuat banget Pak Iman langsung geserin mobilnya buat muntah muntah tuh bang Pak Iman Pak Iman muntah gak lama kemudian Pak Iman masuk lagi ke mobil pas Pak Iman masuk lagi ke mobil si cewek ini ngomong kenapa pak kebauan ya gitu nah si Pak Iman kayak enggak enggak bu eh enggak enggak mbak gak apa-apa kok gitu Pak Iman gak enak kan dia masih baik juga ya Pak Iman ini Pak Iman tuh nganggep kalo misalnya emang ya cewek ini kan customer gua gitu bang iya tetep tuh udah nyium bau terus juga dia ngeliat dari spion komisial si cewek ini tuh kayak gak keliatan mukanya nunduk aja gitu sebenernya Pak Iman udah takut cuman ya karena emang tugas gua buat ngantar si penumpang yaudah gua ikutin tuh arahnya udah hampir setengah jam udah hampir 40 menitan dia ngeliat kalo misalnya titik ngantarnya tuh kok makin gak jelas gitu bang karena pas diliat kanan kiri bener-bener cuman hutan, pohon, sebi lah intinya tapi titik ngantarnya ada gitu titik ngantarnya ada tapi pas ditanya sama si cewek ini bilangnya ke toko emas nah karena si Pak Iman gak pernah dateng kesana ya dia nganggep yaudah mungkin ke toko emas beneran kali iya tapi di mana iya dan jam 11 malam anyway juga gitu kayak toko emas mana nih gitu kan gak lama kemudian dia ngerasa kok misalnya kok ini gak ada toko emas nih karena kanan kiri gua kosong banyak hutan doang gitu kan nah karena lurus terus gelap ditanya lah sama Pak Iman kayak mbak bener disini kan gitu iya pak dikit lagi nyampe kok gitu lurus lagi tuh Pak Iman lanjutin jalannya gak lama setelah itu belum nyampe titiknya si cewek ini bilang kayak pak berhenti disini aja gitu berhenti lah Pak Iman hampir sekitar 2-3 menitan harusnya kalo misalnya penumpang udah nyampe turun dong bang nah Pak Iman itu gak denger sama sekali ada pintu kebuka gitu karena Pak Iman nunggu juga kok si cewek ini gak buka-buka pintunya si Pak Iman ngomong mbak udah sampe mbak gitu tetep tetep si cewek ini gak ada omongan sama sekali dan Pak Iman gak ngerespon apa-apa dan Pak Iman pun juga gak denger kalo misalnya udah ada pintu kebuka atau ketutup dibilang lagi sama Pak Iman mbak ini udah nyampe mbak mau turun disini gak gitu tetep diem aja disitu karena udah 2 kali Pak Iman nanya kayak gitu tapi gak disautin Pak Iman tuh makin merinding banget bang Pak Iman makin merinding banget dan dia akhirnya coba mau madep ke belakang yang mau lihat nah si cewek ini ngapain diem aja gitu loh di Pak Iman madep belakang ternyata pas Pak Iman madep belakang si cewek ini udah gak ada ilang aja udah? ilang aja Pak Iman madep belakang ilang aja tuh berarti ini anggapnya supir tempat duduk supir ya bang madep begini kan nah pas madep begini gak ada orang ya berarti Pak Iman madep belakang dong iya nah pas dia ngeliat belakang gak ada orang Pak Iman madep ke depan nah pas banget Pak Iman madep ke depan dia ngeliat ada sosok cewek lagi kayak ngerangkak gitu di cup mesin depan dia halus bang mukanya tuh nempel di kaca mukanya ancur sambil si cewek itu kayak ngejulurin lidahnya depan depanan banget bang jadi tuh ini sosok ceweknya nempel mukanya di depan kaca Pak Iman di dalam dia ngeliat dengan jelas banget sosok cewek itu dan Pak Iman langsung kabur tuh dia langsung ngebut kabur dia bener-bener kayak kalut lah gue udah gak tau dimana gue out of nowhere gue ngeliat ada sosok cewek kayak gitu dan ternyata yang gue tumpangin hilang dia ngebut pulang segala macem dia mikir kayak kayaknya gue harus balik lagi ke tempat penjemputan gue karena dia inget kalau misalnya pas dia jemput pertama kali dia ngeliat ada abang-abang terlagi nongkrong kan dia nganggepnya kayak apa gue harus ceritanya ke abang-abang itu mungkin dia tau sesuatu gitu ngebut lagi tuh bang dari titik penjemputan eh titik antar yang gak tau dimana itu balik tuh dia ke deket stasiun kira condong nyampe lah ke tempat abang-abang tadi kan ditanya sama si Pak Iman ini kayak mas tadi yang saya jemput titiknya bener kan ya gitu iya bener kok pak kenapa emang gitu oh enggak gak apa-apa gitu Pak Iman masih deny lah gitu ditanya sama salah satu dari abang-abangan yang lagi nongkrong ini kenapa pak emang gitu oh enggak gak apa-apa kok gitu ditanya lagi lah tapi bener pak eh tapi bener bang di rumah ini gak ada orang sama sekali nah si abang-abang nongkrong ini bilang bener pak gak ada orang sama sekali itu udah lama kosong rumahnya gitu Pak Iman tuh denger itu diem doang bang dia kayak kestun lah ibarat kata gue gak tau nih gue kenapa nih gue abis nganterin siapa kan nah gak lama setelah Pak Iman itu diem salah satu dari abang-abang yang nongkrong ini bilang Bapak abis jemput Yanti ya oh disebut namanya disebut namanya Pak Iman diung kayak Yanti Yanti siapa bang gitu kan ternyata kata si abang-abang yang tukang nongkrong ini ini gue gak tau detail tahunnya kapan ya bang ada satu hari dimana cewek ini namanya Yanti Yanti ini harusnya udah nikah di misal nih misal tahun 1970 bulan Agustus gitu ya di bulan Agustus tanggal sekian tahun 1970 harusnya Yanti tuh nikah bang nah tiba-tiba udah hari H nikah hamil satu nikah kok gak salah gue deh kata supirnya hamil satu nikah ternyata cowoknya ini pergi ninggalin si Yanti ini nah Yanti malu banget tuh Yanti malu banget ditinggal nikah dan ternyata keluarga Yanti tuh kayak bukan yang nge-support si Yanti malah kayak nge-hujat Yanti bang padahal banget itu tuh udah dikasih maharnya udah dikasih emas segala macem seserahan ternyata di hari H gak jadi nikah karena gak jadi nikah Yanti tuh sakit hati banget gak di-support sama keluarganya dia bunuh diri bunuh dirinya di stasiun Kira Condong oh gitu nah kebetulan banget si bapak ini ngambil ngambil jemputan itu di stasiun Kira Condong kan bang deket situ kan nah akhirnya si bapak ini tau lah siapa yang gue jemput gitu lah hantu Yanti yang ternyata gak jadi nikah dia bunuh diri dan dia ganggu gue iya 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 itulah yang bikin kenapa gue ceritain itu gitu cewek gue juga mikir apakah ini bener tapi ternyata ya gak mungkin boong lah kayak ngapain supir taksi online ngomong boong gitu kan kalo misalnya memang bukan pengalaman pribadi kan nah akhirnya cewek gue cerita ke gue gue mikir kayak anjing kalo misalnya ini gue masukin ke scary things ini bagus banget gitu tayang lah di scary things kan selalu di scary things tuh kita selalu kayak ngasih potongan-potongan video kita tuh eh potongan-potongan podcast kita di video di tiktok ini ternyata viral hampir gue terakhir liat kayaknya 5 juta views deh rame tuh ya rame lah akhirnya jadi perdebatan tuh kira condong iya gue pernah disana gue kayaknya pernah denger ceritain segala macem banyak lah akhirnya komen tentang sih sasyun kira condong yang gue ceritain ini tapi ada gak yang mengkonfirmasi bahwa gue ee tau nih cerita soal Yanti ini karena kan kalo udah 4 juta yang nyimah kan udah 5 juta yang nyimah kan paling ada 1-2 yang mungkin pernah punya pengalaman sama gitu kan gue tuh pernah baca kalo gak salah gue tuh ada yang komen kayak gue pernah denger lagi ceritanya gitu tapi yang emang bener-bener ngerasain kayaknya si supir ini karena supirnya juga gak tau dimana kan bang iya dan kayaknya ini juga si video tiktok ini juga gak masuk di FYP abang-abang yang ngasih tau si supir taksi ini oke gitu atau jangan-jangan emang beda tipis kayak itu stasiun gambir tapi hantu yanto gitu bukan bukan gak mungkin juga lebih kejali sih kayaknya dia mau ke alfamart bukan ke toko emas gitu banyak sih ternyata ternyata juga ada beberapa orang yang komen kalo misalnya ada beberapa orang yang tau tentang ceritanya ada juga yang bilang kayak emang stasiun kira condong tuh emang angker angker ya gitu tapi ya ini sebelum kita dengerin salah satu cerita yang lain ya dari scary things ya kan kan ini ya kita kan sering denger cerita soal penampakan lah iya kayak lu tuh lagi jalan kemana ngeliat ada cewek terus lu jerit teriak atau apa terus ini kan kayak naik taksi online terus ada orang gitu tapi karena gue gue tuh pernah dalam posisi dua kali dalam hidup gue gue dikira hantu jadi gue tuh kadang mikir seandainya itu ternyata sebuah kesalahpahaman kan sedih juga ya betul sih iya gak sih udah dikatain bau busuk lah padahal itu mbak-mbak biasa yang kayak ih rumah kosong nih iya bener bisa nih jadi titik penjemputan bener bener tengah jalan misalnya katakanlah ya dia main kunci tiba-tiba jatoh gitu iya bener jadi dari mobilnya dia ilang gitu kan pasti wih gak ada padahal tuh lagi sekarat tuh kan lagi iya habis kelempar dari mobil kan bener karena gue pernah ngalamin persis di Bandung juga oh jadi gue ada cewek kelempar lagi main kunci? oh bukan gue kan lagi ada acara ada acara kayak bedah buku gitu lah jaman-jaman masih aktif banget jadi penulis gitu kan diundang ke sebuah kampus gitu terus gue kebelet waktu itu kebelet boker gue akhirnya gue masuk ke WC nah pas gue masuk ke WC lagi di biliknya gitu gue denger ada suara perempuan padahal di kamar mandi laki bang nah itu dia itu dia jadi pas gue lagi boker kayak gue anjir nih kamar mandi cewek oh sementara gue salah masuk salah masuk kan tapi kan gue jadi kayak gue yang mau tampil iya kan kemungkinan besar ini orang yang akan mau nonton acara gue iya atau siapapun gitu dan sebagai gue waktu itu kan masih mulai apa kan gue masih punya harga diri betul iya bener brandingan lu gak kayak gini ya iya kan masih masih pengen keliatan keren bener jadi gue setengah mati tuh gimana caranya nih orang-orang ini tuh gak tau ada gue gitu oke tapi masalahnya semakin gue berusaha orang gak tau makin gue kayak terdengar gitu loh iya jadi kayak gue kayak ehem ehem kayak gitu jadi kayak gue mulai duduknya gue benerin supaya kaki gue kan gak supaya gak keliatan tapi malah jadi bunyi gitu loh bener nah mereka nyadar segerombolan perempuan ini oh berutak-berutak eh apa itu? gitu kan sementara gue kan ngangkat kaki kan ini gimana caranya supaya mereka gak tau itu gue bener-bener wah itu rame banget itu kayak anak-anak gue gerombol gitu kayak gue denger enggak-enggak kan gue tadi denger suara gitu sementara gue gitu kan gue denger terus pada lari keluar satu orang masuk perempuan teriak gitu siapa tadi? itu siapa tadi? gitu kayak akhirnya mereka bubar jadi gue dikira semen oh konsepnya gitu ya iya kesalahpahaman ya nah mulai saat itu setiap gue denger cerita penampakan gue jadi kayak apa ini gue? apa apa jangan-jangan itu saudara lu yang lain gitu ya gak apa maksud gue apakah si orang disangka hantu ini itu menangani apa yang gue alami iya bener-bener karena cerita Om Hao itu udah kelanjutannya tuh oh yang yang Om Hao itu si Om Hao itu bilang bahwa karena kita cerita di rumah gue itu ini jadi panjang gak apa-apa ya? gak apa-apa yang edit kan lu juga iya gak sih itu yang edit itu udah bete liat mukanya jadi pas gue ketemu Om Hao itu kita cerita bahwa di rumah gue itu ada hantu yang menyerupai manusia karena di CCTV itu ada jadi kayak orang lagi mandiin kucing ngeliat ngobrol sama mbak gue habis itu cabut tapi mbak guanya gak ada oh dan orang mandiin kucingnya bilang tadi ada saya liat di CCTV keliatan jelas dia ngomong sama ketiadaan gitu loh oh oh shit nah terus kan itu bikin stress kan si Om Hao bilang bahwa kalau misalnya ada orang ada hantu yang menyerupai orang cara identifikasinya gampang gimana? lihat belahan bibirnya kalau misalnya itu gak ada belahan bibirnya yang ini nih itu artinya dia hantu tapi kalau misalnya itu ada itu artinya orang nah ini kan posisi Anissa lagi hamil kan jadi dia oh dia nyimak banget tuh kejadiannya tuh yang setelah klip-klip lampu itu itu sama ngobrol nah waktu itu gue lagi syuting film single part 2 tuh biasanya gue kelar itu pagi-pagi lah subuh-subuh gitu atau jam 1 jam 12 hari itu kita bungkusnya lebih cepet jadi gue pulang ke rumah tuh jam 4 jam 5 begitu pulang gue masuk kamar Anissa lagi hamil kan lagi tidur gue buka pintu dia ngeliat gue gitu saya bilang kayak kamu kok udah pulang gitu terus gue bilang ya emang udah pulang terus dia maju ngeliatin belahan gue langsung diterapin gak salah iya jadi gue disangka sentan gue sama istri gue sendiri lu sebagai suami tuh sedih gak sih emang kalo digituin nah kan mumpung ya jadi cari kesempatan terus jadi jadi gue pura-pura jadi hantu lu gimana? lu ngapain emang? ya itu panjang lah ceritanya gitu gue sempet ceritain itu waktu 3 tahun lalu kan gue ada stand up gue ceritain tuh beat itu gitu tapi intinya gue pura-pura lah dari itu gue ngerjain istri gue nah tapi maksud gue kadang ya kadang tuh rasa takut dan curiga kita itu ngebuat kita tuh jadi berasumsi yang yang aneh-aneh jadi kadang-kadang gue ngerasa kayak sedih juga ya kalo misalnya ini orang-orang ngelihat hantu tapi ternyata abang bakso mana yang niatnya baik bener-bener tapi ya itu lah itu tadi cerita soal hantu yanti serame banget orang ini ya gue rasa itu hantu beneran ya karena gak ada lagi penjelasan dimana orang bisa bau busuk dan menghilang kalau bau busuk doang banyak penumpang taksi online yang bau busuk pasti dong pasti dong kita terus terang aja iya betul iya kan kan bisa jadi dia sibuk jadi gak sempet mandi kan iya siapa tau kan baiknya positive thinking iya dan kalo ada yang nonton dan ngerasa ya semua orang yang bau tidak pernah ngerasa kan bener mandilah gitu lah kan bener-bener kan tapi pasti ada aja dong ada-ada diantara 10 juta eh 200 juta orang Indonesia satu penumpang taksi online lah yang gak bau kan pasti ada jadi kalo bau doang itu menurut gue kayak misalnya nih cerita tadi ya hantu yanti itu kayak bau busuk nih gitu ya gak ada seremnya iya tapi karena dia bau busuk dan dia hilang nah itu kayaknya legit tuh hmm nah kalo dia hilang doang tanpa bau itu juga ada kemungkinan-kemungkinan tapi kan dia ada baunya nah bau dan hilang ini itu jadi sebuah kombinasi yang kayaknya ini bener bener tapi ada gongnya itu yang dia jadi apa spider-man di di cup-nya di cup-nya di cup-nya jadi Venom sih ya karena dia banyak keluar itu itu kombinasi mautnya sih jadi kadang-kadang kita kalo menakar cerita horor tuh wah itu kayaknya itu epic banget gitu oke kalo yang lain ada gak? kamu ada cerita gak? aku ada apa tuh ini udah ada di podcast juga? di podcast udah oke yang tadi mungkin hantu yanti lebih lengkapnya bisa dengerin scary things di noise ya iya di noise di episode berapa gue lupa intinya kalo misalnya lo penasaran lo dengerin satu-satu aja lah oke itu salah satu yang paling rame nah Nadila ada cerita apa? ada jadi ini cerita dari tante aku sendiri oke tante yang ngalamin tante aku sendiri yang ngalamin sekitar tahun 2016 kejadiannya tante aku ini lagi hamil 7 bulan pas lagi hamil gede-gedenya ini kan emang kalo orang hamil itu kan pasti ngidam kan? pengen sesuatu lah iya nah tante aku ini tuh kepengen nonton bioskop iya ngidamnya agak ini ya kepengen banget bukan agak isik ya tapi dia tuh pengen ngeliat Tom Hanks dia ngefans banget sama Tom Hanks oh ngidamnya itu? harus nonton bioskop yang Tom Hanks? iya oke lagi ada Tom Hanks judulnya tuh Sally waktu itu oke terus abis itu akhirnya nonton yang tentang kapten bener iya betul terus abis itu dia ngomong ke suaminya ini tuh mau nonton itu itu kira-kira udah jam 7 malem oke terus suaminya bilang gak bisa besok aja pak terus abis itu dia bilang enggak aku maunya hari ini karena ngidam terus akhirnya ya udah mereka berangkat lah ke salah satu mall di Jakarta nah pas mereka udah berangkat sampai di mall itu sekitar jam 8 akhirnya mereka nonton jam 8 jadi mereka nyampe jam 8 nontonnya juga jam 8 iya kayak yang ada lah iya terus abis itu om aku ini lagi beli tiket beli popcorn dan lain-lain si tante aku ini tuh duduk di lounge-nya gitu sambil nunggu om aku karena dia kan udah hamil gede kan terus abis itu dia duduk pas dia lagi duduk tiba-tiba tuh dia ngeliat ada anak kecil di bioskop? iya emang banyak sih pasti iya tapi maksudnya beda aja nih kayak kostum Elsa Anna nih kali ini gue pernah tuh nonton Frozen tuh gue gak mau lagi gue nonton film anak-anak gue eh kenapa itu seru banget kiri kanan Elsa lah gitu lah gue kan mau berimajinasi sama yang itu kan gak sebelah kanan gue dong iya bener sih sorry jadi ini emosi lagi iya ngeliat anak kecil ngeliat anak kecil kenapa dia bisa tau ini anak kecil yang beda dari yang lain oh enggak sih sebenernya dia belum tau oke 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 jadi anak kecilnya ini tuh berdiri di depan dia disitu lah terus ngeliatin si tante aku ini ngeliatin terus senyum-senyum cekikikan gitu terus abis itu tante aku bingung lama-lama anak kecilnya ini tuh makin lama makin lama ngeliatinnya terus dia jongkok ngeliat kanan kiri terus ketawa tante aku bingung terus abis itu dibilang yaudah duduk aja sini sebelah tante sini duduk anak kecilnya kabur pas kabur gitu akhirnya tante aku ini bingung terus akhirnya suaminya dateng akhirnya masuk ke teater masuk ke teater lagi nonton tiba-tiba ada suara anak kecil cekikikan di belakang awalnya didiemin doang pas didiemin tapi lama-lama tuh kayak ngeganggu nih lama-lama akhirnya mereka nengok ke belakang pas nengok ke belakang gak ada siapa-siapa jadi itu suara tuh gak tau suara siapa akhirnya pulang lah tante aku sama om aku ini ke rumah pas pulang ke rumah mereka mandi beres-beres mau tidur pas mau tidur udah matiin lampu nih udah matiin lampu terus tiba-tiba tante aku nih ngerasa badannya tuh gak enak kayak perutnya tuh kayak mau kontraksi tapi gak kontraksi rasanya beda padahal 7 bulan ya 7 bulan tapi rasanya tuh kayak kontraksi tapi bukan terus ngerasa kayak perutnya tuh berat banget gitu akhirnya kayak pegel-pegel juga satu badan terus akhirnya pas dia lagi merem itu dia pengen buka mata pas dia buka mata dia ngeliat anak kecil yang tadi di bioskop itu di perutnya dia hah? di perut maksudnya? di atas perutnya dia duduk gitu kayak begini lah terus abis itu tante aku tuh kaget teriak nah si anak kecil itu ternyata ngomong jangan pulang jadi si anak kecilnya tuh gak mau tante aku tuh pulang gitu mau ditemenin di bioskop aja terus abis itu akhirnya si tante aku histeris ke om aku pas om aku nyalain lampu gak ada anak kecil itu udah hilang anak kecilnya terus abis itu udah nih besokannya manggil Ustadz gitu-gitu minta didoain akhirnya udah tenang nih udah kondusif gak ada apa-apa lagi si tante aku ini nonton TV malem-malem karena dia udah ngerasa berani kan udah didoain pas lagi nonton TV tiba-tiba ada suara lagi dari luar rumahnya tapi dia males banget kan anggepin karena kan kesel udah didoain tapi kok balik lagi gitu akhirnya dia gedein lah volume TV digede-gede gedein lama-lama suara dari luar tuh itu lebih gede dari volume TV apa suara dari lu? suara anak kecil ngapain? kayak berisik aja cekikikan gitu lebih gede lagi tuh suara anak kecil akhirnya dia nyoba keluar rumah jadi posisi luar rumah itu tuh kalau dia buka pintu itu tuh halaman terus pager pas dia buka dia lihat kanan-kiri tuh gak ada apa-apa terus akhirnya dia balik lagi lah mau masuk rumah dia puter badan mau masuk rumah tiba-tiba ada suara anak kecil itu tapi dari pager luar pager terus habis itu akhirnya dia nengok keluar pas dia nengok emang bener ternyata itu anak kecil yang ada di bioskop yang juga ada di perutnya si tante aku itu ada di luar pager ada di luar pager ada di luar pager itu anak kecil itu sambil teriak dada tante jadi dia tuh mau pamitan jadi dia mau pamitan pamitan karena dia didusir sama ustad kan gak boleh ganggu dia mau pamit terus dia pergi dia pergi itu gak pernah lagi diganggu sampe sekarang wow terus si tante kamu apa reaksinya dengan semua pengalaman ini apakah dia jadi makin stress karena lagi hamil kan Anissa waktu jaman lagi hamil itu dia stress banget tuh kalau ada gangguan-gangguan apa di rumah iya dia stress banget dia sempet trauma kayak gak mau tidur apa kalau misalkan gak ada suaminya gitu-gitu tapi emang emang dirumahnya dia tuh memang gak ada tempat anak kecil gitu sebenarnya dirumahnya tuh gak kenapa-napa jadi ini tuh ceritanya tuh kayaknya kebawah dari mall yang dia kunjungin gitu mallnya kayaknya yang serem terus akhirnya ngikut pulang ke rumah gitu oke tapi bentuk anaknya kayak gimana tuh? dia cerita gak? anak kecil perempuan aja normal gak hancur gak apa normal aja mukanya makanya pas di bioskop dia ngira itu kan anak kecil biasa kan gak taunya itu setan itu gak mungkin orang ini sih gak mungkin orang asli gak kayak cerita gue sih itu pasti anak kecil hantu sih itu hantu sih mungkin di IG udah rame tuh dicari anak saya iya anak hilang ya ceritanya hobi meluk perut ibu hamil gitu kan ya mungkin orang tuanya juga gak terlalu ini sama anak ya makanya gak dicariin bang bener juga ya gak peduli gitu gak peduli kan kalian aja bener juga sih masih kecil padahal ada yang anaknya hilang boleh lah ini udah terbuka disini semua ih serem juga ya kok bisa gitu ya ikut pulang tapi kenapa ibu-ibu hamil tuh banyak cerita yang kayak gitu ya kayak seakan-akan emang menarik buat sosok-sosok kayak gitu maksudnya kayak ceritanya Nisa yang perutnya dielus dan ditarik terus kayak si anak kecil itu apa yang membuat ibu hamil sama hantu tuh lengket banget kayaknya menarik aja di orang hamil tuh ya gak sih bang kayak lebih menariknya kenapa ya ada sesuatu di dalam perutnya gitu kalo kita kan lemak oh gak deh oke itu tadi salah dua ceritanya kalo lu ada gak nih Sabi nih yang terakhir deh yang di scary things yang terakhir yang mungkin kalo orang nonton video ini terus langsung mau dengerin gitu di noise lantai kak iya tentang lantai jadi episode kita paling baru itu tayang selasa kemarin ya selasa terakhir itu tentang lantai apa sorry guys tentang lantai terlarang rahasia lantai terlarang iya episodenya judulnya rahasia lantai terlarang jadi kita emang kalo tiap episode bawa topik yang hampir sama jadi tiga cerita yang kita bawa itu satu topik yang sama misalnya kayak tentang rumah kosong ada apa aja nih tentang rumah kosong kita ada tiga cerita nah yang terakhir ini tentang lantai terlarang terlarang di beberapa tempat di beberapa tempat oke yang gua tertarik adalah gimana cara lu mengkurasi ceritanya jadi apakah misalnya ada yang nonton dan tertarik nih mau ngirim cerita itu ada emailnya kah? atau lu nyari secara internal kah? apa gimana? ada jadi kalo misalnya kita selalu sih kita selalu bilang ke paranois ke pendengar kita kalo misalnya ada yang mau ngirim cerita horror boleh banget itu kirim ke email kita di scarythings.indo at gmail.com scarythings.indo at gmail.com atau ya kalo ngedm juga gapapa ngedm kita di instagram sama scarythings.indo nah kalo misalnya gua pribadi sebenernya jadi itu gua punya apa ya gua nyebutnya mentor mungkin ya jadi gua punya senior yang memang dia dalam tanda kutip klenik bang oke jadi dia punya cafe shop tapi side jobnya dia juga sebagai orang pintar oke dan emang dia cerita horornya banyak banget nah gua tuh sering dapet dari dia yang mana kayak misalnya minggu depan kita mau bawa topik tentang apa nih terus gua tanya ke dia lu ada cerita tentang ini gak bang? oh ada gitu ya? ada orang kayak gitu ya? ada jadi kayak sepanjang 30 atau 41 episode scarythings 80% nya gua dapet dari dia gokil ya gua gabong itu ini serius mungkin dia perlu nambah temen kali ya betul biar ada cerita lain gitu gak horor semua dulunya gitu loh maksudnya gak gak cuman horor doang cuman emang banyak cerita dia kayak gitu dia kayak gitu mungkin karena dia deket banget sama pengalaman-pengalaman seperti tadi iya makanya kayak banyak dia sih bilang kayak ada pasien gue gitu karena emang dia mengurus orang-orang yang kena kesurupan segala macem oh terus konsultasinya ke dia betul gitu oke oke nah boleh didengarkan ya kalau mau yang lebih lengkap tadi kita udah dengerin dua terus tadi juga ada cerita soal lantai terlarang yang lagi paling baru hari Selasa kemarin ya katanya ya tapi kalian tuh berapa sering nge-update ceritanya? tiap hari Selasa kah? tiap minggu tiap hari Selasa jam 7 malem tiap hari Selasa jam 7 malem selalu ada episode baru di Scary Things oke kalau mau denger cerita-cerita mereka langsung download aja Noise di Play Store dan App Store atau lewat link nanti gua taruh di deskripsi ya subscribe Scary Things biar gak kelewatan setiap ada episode baru karena kan jadwal uploadnya itu sekali seminggu tiap hari Selasa betul follow juga Scary Things di tiktok di at scarythings.indo ada IG nya juga ya betul di at scarythings.indo juga betul sama sama dan gak cuman Scary Things kalau di Noise kan juga punya banyak konten horror tuh ya betul kayak tadi ada podcast Tanah Jawa jurnal of terror itu Om Hao juga tuh oh iya podcast Tanah Jawa itu Om Hao juga itu Om Hao juga itu Om Hao juga iya 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 udah lama gua gak ketemu tuh kayaknya dia mau main kesini juga nih hmm cuman kita lagi nyari tempat yang aman oke untuk ngundang dia karena kalo Om Hao pasti mengundang ya ada-ada aja emang tuh orang tuh tempat amannya kayak di TPU Tanah Kusir lah ya enggak oh enggak ya jeruk-purut depan jangan lah dibatal oke makasih semua yang udah nonton gak cuman Scary Things Noise juga punya banyak konten horror lain ada podcast Tanah Jawa itu ada Om Hao tuh disitu betul ada Journal of Terror teror dan Journal of Terror ini termasuk konten horror yang ada di audio series jadi makasih semua yang udah nonton sukses terus buat kalian semua terima kasih semoga terus di teror tapi udah jadi konten iya tapi tampu gak sih makasih semua ya thank you bye-bye bye